Hai, kali ini saya Jian Bunda mau bikin cemilan yang simple dan enak banget, yaitu lumpia bakwan sayur. Paduan yang enak dari kulit lumpia dengan isian dari bahan bakwan sayur. Bikinnya tuh gampang sekali, hasilnya garing di luar dan lembut, gurih di dalam. Bagaimana cara bikinnya? Langsung tonton videonya sampai selesai. Untuk bahannya, ini sayurannya seperti kita bikin bakwan biasa, dan semua sudah diiris ya teman-teman. Ada 100 gram kol diiris tipis, 1 batang wortel diiris korek api, 100 gram toge, lalu ada 2 batang daun bawang dan 2 batang daun celetri yang sudah diiris halus. Dan ini saya mau tambahkan 3 cabai merah yang sudah diiris kecil. Untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, kemudian ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh lada bubuk. Lalu nanti saya mau tambahkan juga 4 sendok makan tepung grigu dan 1 butir telur. Serta jangan lupa siapkan kulit lumpia. Siapkan wadah yang agak besar, kita campur semua sayur yang sudah kita iris-iris. Masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan, tambahkan juga dengan garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Masukkan juga cabai merah irisnya, kemudian kita campur semua sambil sedikit kita remas. Kita campur sampai rata, biar bumbunya itu menyatu dengan sayur. Setelah bumbunya tercampur rata, bisa masukkan 1 butir telur. Dan kita aduk kembali sampai tercampur rata telurnya. Nah, kalau sudah rata, kita bisa tambahkan terigunya. Kita masukkan terigunya sebagian dulu. Lalu kita campur. Sepertinya ini terigunya masih kurang, kita masukkan saja sisa terigu. Jadi kita tambahkan terigunya bertahap saja, supaya tidak kebanyakan. Kita aduk-aduk sampai terigunya menyatu. Untuk adonan bawangnya ini tidak perlu ditambahkan air, karena untuk bahan cairnya kita hanya pakai telur saja. Nah, kalau adonannya sudah seperti ini, ini sudah cukup. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau buat dulu untuk perekatnya, supaya saat digoreng nanti kulit lumpia tidak terbuka. Siapkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu kita beri sedikit air. Kita aduk sampai rata. Nah, seperti ini. Ini sudah siap untuk kita gunakan. Lanjut, sekarang kita siapkan kulit lumpianya. Ambil 1 lembar kulit lumpia. Kemudian kita ambil 1 sendok makan adonan bakwan. Kita taruh di atas kulit lumpia. Bagian pinggir kulit lumpia kita kasih perekat, supaya tidak terbuka saat digoreng. Lalu kita gulung-gulung seperti ini. Untuk bagian ujungnya tidak perlu dilipat. Jangan khawatir isinya keluar, karena adonan bakwannya tadi sudah menyatu. Kita ulangi lagi untuk menggulung lumpianya. Jangan lupa bagian ujung kulit kita kasih perekat. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 20-25 lumpia bakwan, tergantung dari seberapa banyak kita kasih isiannya ya. Kalau semua sudah diisi kulit lumpianya, selanjutnya panaskan minyak agak banyak. Kemudian kita goreng lumpia bakwannya. Kita goreng dengan api sedang, cenderung kecil saja, supaya lumpia bakwan nanti garing dan renyah. Dan yang penting matang sampai bagian dalamnya. Usahakan saat menggoreng lumpia, terendam dengan minyak. Setelah bagian bawah kering, jangan lupa dibalik-balik. Lalu kita goreng lumpia bakwan sampai matang dan kuning kecoklatan. Setelah lumpia bakwannya kuning kecoklatan seperti ini, kita bisa angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya. Lumpia bakwan sayur sudah selesai kita goreng dan siap disajikan. Gampang banget kan bikinnya dan enak rasanya. Silakan dicoba resepnya teman-teman, ini enak banget untuk cemilan, lumpia bakwan sayur. Untuk bahan dan bumbu lengkapnya bisa cek di deskripsi. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.